Umat Allah yang terkasih, hari ini tanggal 9 Agustus 2024, Hari Studi Imam Keuskupan Surabaya telah memasuki hari terakhir pada gelombang 2. Kegiatan pagi ini diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Iwan Budi Setiawan, kemudian dilanjutkan makan pagi bersama. Materi sesi keempat dibawakan oleh Romo Antonius Padua Dwi Joko dengan topik Implementasi Pastoral Perkawinan dalam Gerak Adas Keuskupan Surabaya. Materi ini diawali dengan review materi hari kedua oleh Romo Daniel Setiawan. Hari Studi Imam ditutup dengan kesimpulan dan info-info keuskupan, serta makan siang bersama. Ya buat saya sebuah pengalaman yang sungguh menguatkan ya, selama tiga hari di tempat ini kami boleh semakin mendalami beberapa hal teristimewa terkait dengan kehidupan pastoral kami, kehidupan kami berkomunitas, lalu kemudian juga bagaimana dalam kegiatan pastoral teristimewa terhadap pelayanan, perkawinan, baik itu peranikah maupun paskanikah. Nah sesuatu yang sungguh-sungguh menarik buat saya karena ada satu dua hal yang saya temukan yang hal yang baru, ya kemudian juga bagaimana ternyata bagi para keluarga, para pasutri yang telah melakukan pernikahan di dalam gereja katolik juga membutuhkan pendampingan. Semua yang lain juga menjadi perjumpaan yang menguatkan, kami bisa juga melakukan kegiatan yang informal, bisa sharing satu sama lain. Sungguh kegiatan yang menguatkan bagi kami, bagi imamat kami dan juga untuk mengisi pengetahuan kami tentang hal itu. Demikian tim liputan melaporkan dari Sasana Gerida Jati Jejer, Terawas Mojokerto. Tuhan memberkati.